Intro Dalam sambutannya Mas Dito, Sapaan Akrab Bupati Kediri berharap aparatur sipil negara di BEMK Kediri akan mau membeli produk UMKM Kabupaten Kediri karena dengan membeli berarti memberikan contoh kepada masyarakat lainnya untuk gerakan mendorong UMKM Kediri Pameran jadul UMKM berbudaya hari ini adalah dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kediri yang ke-1.219 dan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka peningkatan pasar bagi para pelaku usaha mikro yang secara otomatis juga membangkitkan perekonomian Di momentum hari jadi Kabupaten Kediri ini saya mengajak seluruh ASN khususnya bagi Kepala OPD dilikup pemerintah Kabupaten Kediri untuk membudayakan beli produk UMKM Kabupaten Kediri kalau bisa diborong dengan membeli produk daerah berarti kita juga ikut membangun perekonomian yang ada di Kabupaten Kediri Budaya ini memang harus tumbuh dari ASN dulu memberikan contoh bagaimana menghargai ceripayah pelaku UMKM di bumi Panjalu jangan sampai perputaran ekonomi justru dimulai oleh pihak luar dan UMKM kita hanya jadi penonton bagi para pelaku UMKM teruslah berproses berproses dan berprogres saya harap nantinya setelah pameran ini Panjirawan semua tidak hanya berhenti memasarkan produk tidak berhenti juga berproduks bisa serap tenaga kerja dari orang-orang terdekat ajak tetangganya ajak warga di dusunnya ajak warga di desanya untuk itu pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kopus MIG mendukung sepenuhnya upaya UMKM bangkit bersama melalui program pengembangan UMKM dan fasilitas usaha mikro selanjutnya setelah pameran resmi dibuka Bupati Kediri Hanin Lito Iman Pramana dengan didampingi sekretaris daerah dan jajaran SKPD melakukan peninjauan ke beberapa stand yang ikut dalam pameran tersebut Bupati Kediri juga menyampaikan dalam peninjauannya banyak embryo-embryo UMKM yang memiliki potensi lebih untuk dikembangkan lagi terlebih dalam menyambut bandara di Kediri yang sebentar lagi sudah dapat dioperasikan kita mengelar bazar UMKM bagian dari rangkaian untuk memperingati hari jadi Kabupaten Kediri yang ke-1219 harapannya tadi sudah ada beberapa UMKM baru yang ada yang baru berusia 2 bulan ada yang baru berusia 3 bulan dan seharapan saya embryo-embryo UMKM baru ini terus bisa ditumbuhkan di Kabupaten Kediri dengan segala inovasi yang ada untuk mempersiapkan bandara ada harus ada produk UMKM yang bisa dinikmati kalau orang nanti datang ke Kediri Pameran diikuti sebanyak 84 stand dari seluruh SKPD, kecamatan, mitra kerja, dan produk UMKM yang mana mengusung konsep tradisi di masa perjuangan Indonesia tahun 1945 selain itu pada acara pameran UMKM jadul ini juga mengajak serta memberdayakan semua ASN di lingkup kerja pemerintah Kabupaten Kediri agar senantiasa mau membeli produk UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Kediri tetap tinggi Haninito Himawan Pramana selaku Bupati Kediri juga ikut mencicipi produk UMKM yang ada di stand yang mana ini merupakan bentuk respon kepada masyarakat dan upaya ingin lebih dekat kepada masyarakat agar UMKM Kediri dapat lebih unggul lagi kalau punya saya ini sebenarnya banyak mas jadi ada yang bentuk cair sama yang bentuk instan ya ada sirup juga tapi semua produknya saya dari rempah-rempah maksudnya ini produknya dari rempah-rempah mas ada kunyit, ada jahe, jahe merah, kunyit putih, terus gencor, macam-macam kalau saya ini sebenarnya saya sudah termasuk UMKM yang agak lama ya jadi saya memang sering pameran seperti ini sebenarnya untuk pengembangan produk aja dan istilahnya mengenalkan kepada masyarakat juga bahwa sekarang ini kan masanya kita masa untuk kesehatan ya jadi alangkah baiknya kalau memang mulai dari sekarang apalagi usia-usia seperti kesalahan ini ya jadi lebih baik kalau kita minum konsumsi sesuatu yang dari hal yang sehat dari produk kami ini saya tidak pakai mengawet sama sekali jadi memang benar-benar murni kalau misalnya ini ada kunyit, ini ya kunyit benar-benar kunyit dan kita proses gitu aja tanpa ada pengawet, tanpa ada tambahan apapun baik pemanis maupun penguat rasa itu sama sekali tidak ada jadi memang benar-benar untuk minuman-minuman saya wajah sumberingan serta penuh semangat sangat tergambarkan oleh seluruh pelaku UMKM yang sedang memasarkan produknya pada stand yang ada di pameran UMKM jadul para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM inilah yang nantinya juga harus terus berproses dan berprogres demi menyambut bandara baru di Kabupaten Kediri tak hanya itu, dengan memamerkan serta memasarkan produk UMKM dapat sebagai ajang branding kepada masyarakat luas bahwa Kediri memiliki sejumlah produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan patut untuk dikembangkan produk-produk yang dijual disini pun beragam mulai dari produk konveksi seperti kaos, makanan ringan, beberapa produk olahan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya salah satunya produk nanas yang dijelaskan oleh Rati Kusuma, peserta UMKM baik, kami dari stand olahan nanas Kabupaten sendiri seneng banget pastinya ya karena kami diberikan kesempatan disini untuk bisa mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Kediri khususnya olahan nanas karena ternyata nanas tidak hanya bisa dimakan saja, buahnya saja tapi bisa diolah dengan berbagai macam olahan yang unggulan banget dan siap untuk masuk ke bandaranya Kediri bagi para pelaku UMKM ini, kesannya seperti apa sih Bu dengan adanya ini? kita senang dan bangga sekali ya kita senang dan bangga sekali disini bisa disupport oleh Mas Bupati dan juga pemerintahan Kabupaten Kediri bisa diadakan acara-acara seperti ini dan kita berharap ini acara tidak hanya sekali saja tapi berkesinambungan dan terus akan dilakukan sama pemerintahan Kabupaten Kediri Bersambungan Kediri Bersambungan Kediri